Di dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan renungan pada malam hari ini dengan satu buah judul, Kemuliaan dan Sukacita Paulus. Berbicara dengan mengenai kemuliaan dan sukacita seseorang, tentu banyak hal yang bisa mendatangkan sukacita maupun menjadi kemuliaan bagi seseorang. Mungkin seseorang ketika dia makan makanan yang enak itu mendatangkan sukacita, ataupun ketika seseorang menjalankan satu aktivitas yang begitu dia sukai, itu pun bisa mendatangkan sukacita. Namun pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai apa yang dipandang sebagai sebuah kemuliaan dan apa yang dirasakan sebagai sebuah kesukacitaan dari seorang Paulus. Kita akan buka kembali di dalam kitab 1 Thessalonica, pasal yang ke-2, ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1 Thessalonica, pasal yang ke-2, ayat 13 dan ayat yang ke-14 disini dituliskan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Di pertemuan yang sebelumnya kita boleh bersama-sama melihat sukacita daripada Rasul Paulus, yaitu yang pertama ketika melihat jemaat di Thessalonica, ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus dan juga rekan-rekannya, jemaat di Thessalonica melihat firman tersebut sebagai perkataan Tuhan. Jadi mereka sudah tidak lagi melihat itu adalah perkataan Paulus ataupun perkataan dari rekan-rekan Paulus. Pengajaran yang disampaikan bagi jemaat di Thessalonica itu adalah perkataan Tuhan. Lalu yang menjadi sukacita yang kedua daripada Rasul Paulus yang sama-sama kita pelajari pertemuan sebelumnya adalah bagaimana firman Tuhan itu yang akhirnya bekerja dalam diri jemaat di Thessalonica. Jadi ketika jemaat di Thessalonica mendengar firman, dia tidak selesai begitu saja. Namun bagaimana firman itu akhirnya bekerja di dalam diri mereka, merubah diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan, apalagi yang menjadi sukacita dan kemuliaan daripada Rasul Paulus. Kita kembali di dalam 1 Thessalonica, pasal 2 ayat yang ke-14. 1 Thessalonica, pasal 2 ayat yang ke-14. Di sini dituliskan, Hal yang ketiga yang menjadi sukacita daripada Rasul Paulus adalah Bagaimana jemaat di Thessalonica melihat diri mereka adalah jemaat Yesus Kristus. Padahal jika kita mempelajari bagaimana jemaat di Thessalonica ini, Paulus dan rekan-rekannya lah yang memberikan pengajaran kepada orang-orang di Thessalonica ini. Paulus dan rekan-rekannya lah yang menggembalakan orang-orang di Thessalonica ini. Dan bahkan, Paulus dan rekan-rekannya lah yang kemungkinan besar membaptis orang-orang di Thessalonica ini menjadi jemaat. Namun dari 1 Thessalonica, pasal 2 ayat yang ke-14, Jemaat Thessalonica meskipun digembalakan oleh Paulus dan rekan-rekannya, Meskipun dibaptis oleh Paulus dan rekan-rekannya, Mereka tidak menganggap Paulus sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak menjadikan diri mereka sebagai jemaat Paulus. Meskipun digembalakan oleh Paulus, Diberi pengajaran oleh Paulus, Dan mungkin dibaptis oleh Paulus dan rekan-rekannya, Jemaat di Thessalonica tidak menganggap diri mereka sebagai jemaat Paulus. Jemaat Thessalonica tidak mengagungkan Paulus sebagai gembala mereka. Dari 1 Thessalonica pasal 2 ayat yang ke-14, Dikatakan bahwa jemaat-jemaat Kristus Yesus. Jemaat Thessalonica menyadari bahwa diri mereka adalah jemaat Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Hal inilah yang mendatangkan satu sukacita bagi Rasul Paulus. Bagaimana jemaat di Thessalonica, Meskipun dia yang kembalakan, Meskipun dia yang ajarkan, Namun mereka tidak melihat bahwa jemaat di Thessalonica adalah jemaat daripada Rasul Paulus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Seringkali di dalam kehidupan kita pada hari ini, Kita membagi diri kita sebagai jemaat sebuah sosok. Jemaat sebuah sosok. Saya pernah berjumpa, Waktu dulu ketika saya belum teologi, Berjumpa dengan seseorang, Ngobrol-ngobrol, Ditanyalah, Kamu gerejanya di mana? Saya sebutkan waktu itu, Oh gereja Yesus sejati. Waktu itu saya masih di Jakarta, Saya katakan, Gereja Yesus sejati yang di Pasar Baru. Dan sontak, Orang itu bertanya, Gembala sidangnya siapa? Gembala sidangnya siapa? Dan saya hanya bisa sebutkan yang pada saat itu memang bertugas di gereja Saman Hudi. Namun apakah ketika saya sebutkan, Oh gembala sidangnya ini berarti saya jemaat pendeta A? Sebagai contoh, Saya dibaptis tahun 2009, Bulan Desember, Oleh pendeta Lukas Ciputra. Waktu itu saya baru lulus SMA, Saya baru masuk kuliah, Dan saya menerima baptisan. Karena saya dibaptis oleh pendeta Lukas, Apakah menjadikan saya sebagai jemaat pendeta Lukas? Karena saya dibaptis oleh pendeta Lukas, Dikatekisasi oleh pendeta Lukas, Apakah berarti setiap perkataan pendeta Lukas akan saya terima? Bulat-bulat. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Jemaat di Thessalonika, Meskipun diajar oleh Paulus, Meskipun digembalakan oleh Paulus, Namun mereka tidak melihat diri mereka sebagai jemaat Paulus. Mereka melihat diri mereka adalah jemaat Kristus. Sama halnya dengan kita semua pada hari ini. Saya dibaptis oleh pendeta Lukas, Mungkin saudara-saudari dibaptis oleh pendeta yang lain. Namun kita bukanlah jemaat pendeta yang membaptis kita. Kita adalah jemaat Kristus. Milik Yesus. Bukan milik pendeta A, pendeta B, pendeta C. Karena jika kita menjadikan kita sebagai jemaat pendeta tertentu, Kita berada dalam posisi yang amat sangat berbahaya. Satu kejadian yang terjadi, Ini terjadi di Gereja Saman Hudi juga, Saya tidak menjadi saksi langsung. Sering diceritakan oleh para yang sudah senior di sana, Diceritakan waktu itu diadakan sebuah kakak air besar di Jakarta, Sekitar tahun 90-an, Dan itu yang hadir amat sangat banyak di Gereja Saman Hudi. Jika saudara-saudari pernah ke Gereja Saman Hudi, Yang lama itu aula penuh, Balkon penuh, Sampai yang ke belakang, Sekolah kanan itu juga penuh dengan kursi. Sampai yang di deretan WC dulu yang ada di samping, Itu juga penuh dengan kursi. Sampai sesesak itu. Dan setelah kakak air itu, Yang dibaptis itu sekali baptisan, Seingat saya seratus lebih. Pas diceritakan. Seratus lebih yang dibaptis. Namun apa yang terjadi? Banyak yang dibaptis pada saat itu adalah jemaat pendeta yang gak kak air itu. Pendeta yang gak kak air pada saat itu adalah pendeta yang dari luar negeri, Bukan pendeta lokal. Setelah pendeta luar negeri ini kembali, Ketika jemaat yang baru dibaptis itu datang, Dan melihat bukan pendeta itu lagi yang kotbah, Jadi ceritakan banyak juga yang tidak datang lagi. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, Jemaat di Tesalunika tidak seperti itu. Meskipun mereka mendengar pengajaran Paulus, Digembalakan oleh Paulus, Namun mereka menganggap diri mereka bukan jemaat Paulus, Namun jemaat Kristus. Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa, Jemaat ketika menjadi jemaat Kristus, Mereka tidak akan mengikuti secara mutlak perkataan pendeta. Namun yang diikuti adalah perkataan firman Tuhan. Firman Tuhannya berkata apa? Bukan pendetanya ngomong apa. Pendetanya ngomong, Betul gak firman Tuhan berkata seperti itu? Jika tidak seperti itu, Kita harus ambil sikap untuk tidak ikuti. Jangan hanya karena, Oh pendeta A ngomongnya begini, Yaudah saya percaya aja. Firman Tuhannya berkata seperti itu atau tidak? Jemaat di Thessalonica menganggap diri mereka adalah jemaat Kristus, Bukan jemaat Paulus. Kita pada hari ini mungkin adalah hal yang manusiawi ketika kita memiliki satu kesukaan kepada sosok pendeta tertentu. Mungkin kita punya hubungan yang baik kepada pendeta A, Kita suka dengan cara berkotbah pendeta B, Namun jangan jadikan kita jemaat pendeta A atau jemaat pendeta B. Jadikan diri kita tetap jemaat Kristus Yesus. Perkataan Yesus lah yang harus kita ikuti. Perkataan Alkitab lah yang harus kita ikuti. Ketika kita jadikan diri kita jemaat pendeta A atau jemaat pendeta B, Kita akan tutup mata kepada Alkitab dan kita hanya buka mata kepada perkataan pendeta itu. Baik itu benar atau salah kita akan telan bulat-bulat. Dan inilah sesuatu hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Dan jemaat di Thessalonica tidak lakukan hal itu. Mereka tetap menganggap diri mereka sebagai jemaat Kristus Yesus. Dan hal yang luar biasanya adalah Paulus bersuka cita atas hal ini. Paulus yang mengajar jemaat Thessalonica, Paulus yang mengembalakan jemaat Thessalonica, Namun ketika melihat jemaat Thessalonica menganggap diri mereka adalah jemaat Kristus, Bukan jemaat Paulus, Paulus berbahagia. Padahal seharusnya bisa saja Paulus sedikit sedih atau kecewa. Kok mereka jadinya jemaat Kristus, bukan jemaat Paulus. Kan saya yang gembalakan mereka. Kan saya yang ajarkan mereka. Saya yang melayani mereka. Namun Paulus memiliki hati yang lurus. Paulus paham betul siapa gembala sejatinya. Bukan Paulus. Meskipun Paulus yang melayani jemaat Thessalonica, Namun Paulus paham betul siapa gembala sejatinya. Bukan dirinya. Bukan Paulus dan rekan-rekannya gembala sejatinya. Gembala sejati kita hanya satu. Yesus Kristus. Para pengajar, para rasul pada saat itu, Rekan-rekan rasul, Hanyalah membantu mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Mereka bukanlah sosok yang perlu diikuti. Para rasul pada saat itu, Terutama Paulus sangat paham peran dirinya. Bahwa peran dirinya bukanlah untuk diikuti jemaat. Namun peran dirinya adalah untuk mengarahkan jemaat mengikuti Yesus. Mengikuti perkataan Yesus. Bukan untuk mengikuti dirinya. Dan itulah sukacita daripada rasul Paulus. Dia tidak mengarahkan jemaat kepada dirinya, Dia arahkan jemaat kepada Yesus. Agar jemaat beriman kepada Yesus. Jemaat mengikuti Yesus. Jemaat berubah seperti Yesus. Bukan berubah seperti Paulus. Itulah sukacita daripada rasul Paulus. Menunjukkan bahwa perannya sebagai pelayan Allah Untuk mengarahkan jemaat sepenuhnya menjadi pengikut Allah. Bukan mengarahkan jemaat sebagai pengikut dirinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Hal ini juga kiranya boleh menjadi satu Pengingat bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan mengajar. Baik di guru agama maupun pelayan mimbar. Kita harus ingat bahwa peran kita adalah Mengarahkan orang yang kita ajar kepada Yesus. Bukan mengarahkan mereka kepada kita. Dengarkan saya. Bukan dengarkan saya. Bukan dengarkan kita. Dengarkan Alkitab bilangnya apa. Dengarkan firman Tuhan berkatanya apa. Arahkan mereka kepada Alkitab. Arahkan mereka kepada Yesus. Karena gembala yang sejati adalah Yesus. Bukan kita. Kita hanya pelayan. Nah itulah sukacita daripada Rasul Paulus yang ketiga. Yaitu dia sukacita ketika melihat jemaat Thessalonica adalah jemaat Kristus. Bukan jemaat Paulus. Lalu kita akan melihat yang keempat. Kita kembali di dalam kitab 1 Thessalonica. Pasal 2 ayat yang keempat belas. 1 Thessalonica. Pasal 2 ayat yang keempat belas. Di sini dituliskan. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yodea. Jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang Yahudi. Hal yang keempat yang menjadi sukacita daripada Paulus adalah ketika melihat jemaat di Thessalonica rela menderita untuk Kristus. Paulus sukacita melihat kerelaan hati jemaat Thessalonica untuk Kristus. Karena dari 1 Thessalonica pasal 2 ayat yang keempat belas memberitahukan kepada kita bahwa jemaat di Thessalonica memiliki hati yang rela menderita demi Kristus. Mereka memiliki kerelaan untuk berkorban menunjukkan kedewasaan iman daripada jemaat di Thessalonica. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa seseorang yang rela untuk berkorban demi Tuhan menunjukkan kedewasaan imannya? Karena pada hari ini kita dapat menemukan juga ada orang-orang yang mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Juru Selamat, tapi belum tentu mau berkorban untuk Tuhan. Tapi belum tentu mau menderita untuk Tuhan. Tapi belum tentu mau kehilangan sesuatu demi Tuhan. Ada yang mau ikut Tuhan, namun belum tentu punya kerelaan hati untuk mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Karena terkadang banyak yang didungung-dungungungkan, ikut Tuhan enak, ikut Tuhan banyak berkat, ikut Tuhan nanti disertai, ikut Tuhan nanti aman damai sejahtera. Betul, ikut Tuhan ada penyertaan Tuhan, ikut Tuhan ada damai sejahtera Tuhan, ikut Tuhan ada sukacita daripada Tuhan. Namun bukan berarti tidak ada penderitaan ketika ikut Tuhan. Bukan berarti tidak ada pengorbanan ketika kita ikut Tuhan. Bukan berarti dia ada sesuatu hal yang akhirnya harus kita buang ketika kita ikut Tuhan. Seringkali yang didungungkan adalah berkatnya, kebaikannya, penyertaannya, namun seringkali tidak disampaikan juga bahwa ikut Tuhan juga ada resikonya. Karena kita tidak bisa berkata bahwa saya mau ikut Tuhan, namun saya tidak mau berubah di dalam sikap saya, di dalam sifat dan perilaku saya. Jika saya awalnya orang yang suka marah-marah tidak terkendali, saya ikut Tuhan, saya harus bisa menjadi orang yang marahnya terkendali. Jika saya tadinya adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain, ketika saya ikut Tuhan, kita harus bisa berubah menjadi orang yang bisa peduli kepada orang lain, punya empati kepada orang lain. Jika kita tadinya sebelum ikut Tuhan, berkata atau memiliki sebuah sikap, saya tidak peduli dengan orang lain, mau untung, mau rugi, yang penting saya untung. Ketika kita ikut Tuhan, sikap ini pun juga harus berubah. Mengikut Tuhan, akan ada kesulitan yang harus kita jalani. Akan ada hal-hal yang dari diri kita harus kita hilangkan. Karena ketika kita berkata, saya mau ikut Tuhan, berarti kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan sikap kita, perilaku kita, semakin lama seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kita tetap di sini, dan Tuhan tetap di sini. Sikap kita tetap begitu, sikap Tuhan yang Tuhan mau begini, cuma kita tidak mau ke sini. Itu bukan ikut Tuhan namanya. Kita mau Tuhan ikut saya. Ketika kita ikut Tuhan, akan ada hal-hal yang harus kita korbankan dari diri kita untuk mendekat kepada Tuhan. Akan ada sikap-sikap yang harus kita ubah untuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Akan ada tenaga yang harus kita keluarkan untuk mengikut Tuhan. Akan ada pengorbanan waktu yang harus kita keluarkan untuk mengikut Tuhan. Akan ada pengorbanan perasaan ketika kita mengikut Tuhan. Paulus bersuka cita ketika melihat jemaat di Thessalonica rela untuk menderita. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Bukan Paulus senang melihat, oh jemaat menderita, ya saya senang. Bukan seperti itu. Bukan Paulus senang di atas penderitaan orang lain. Tidak. Namun kenapa Paulus senang melihat jemaat rela menderita demi Kristus? Karena ketika jemaat Thessalonica rela menderita demi Kristus, menunjukkan bahwa mereka sampai ke tahap pemahaman yang benar untuk Kristus. Karena ikut Kristus tidak mungkin tidak ada yang kita buang. Ketika kita ikut Kristus tidak mungkin tidak ada yang kita derita. Ketika kita ikut Kristus tidak mungkin tidak ada sesuatu hal yang harus, yang tidak, tidak mungkin tidak ada sebuah kerugian jasmani yang kita terima. Ketika kita ikut Tuhan akan ada penderitaan. Ketika kita ikut Tuhan akan ada beban. Ketika kita ikut Tuhan akan ada pengorbanan. Tuhan sudah sampaikan itu. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus pikul salibnya dan mengikut aku. Ada sesuatu hal yang harus dipikul. Tidak enteng begitu. Saya ikut Tuhan, enak-enak berkat, penyertaan, perlindungan, dan lain-lain. Betul Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Tetap, tapi ada yang harus kita pikul. Siap untuk menderita. Siap untuk susah. Dan itulah yang Paulus lihat dari jemaat di Thessalonica. Bahwa jemaat di Thessalonica sampai di tahap mereka rela menghilangkan sesuatu demi ikut Tuhan. Mereka rela berkorban sesuatu demi ikut Tuhan. Mereka rela mengubah diri mereka demi ikut Tuhan. Karena itu menunjukkan bahwa jemaat Thessalonica bertumbuh dengan benar ke arah Tuhan. Jemaat yang bertumbuh benar ke arah Tuhan akan semakin rela menderita untuk Tuhan. Bukan yang semakin tuntut Tuhan. Tuhan, saya mau ini kok? Tuhan gak kabulin. Tuhan, saya mau A, kok gak terjadi-terjadi. Tuhan, saya mau B, kok gak terjadi-terjadi. Jemaat yang bertumbuh dengan benar ke arah Tuhan tidak akan semakin banyak tuntutan kepada Tuhan. Tuhan akan semakin banyak yang ia berikan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan banyak untuk kita. Dan dia hanya tuntut sedikit sebenarnya dari kita. Hanya tuntut kita ikut dia. Berubah semakin lama semakin serupa dirinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Jika kita melihat empat sukacita dan kebolehan daripada Rasul Paulus. Yang pertama, dia sukacita ketika melihat jemaat Thessalonica mendengar pengajaran firman sebagai pengajaran Tuhan. Yang kedua, Paulus sukacita ketika melihat firman Tuhan itu bekerja di dalam diri jemaat. Jemaat berubah dari firman tersebut. Lalu yang ketiga, Paulus sukacita ketika melihat jemaat Thessalonica menganggap diri mereka adalah jemaat Kristus, bukan jemaat Paulus. Lalu yang keempat, Paulus sukacita ketika melihat jemaat Thessalonica memiliki kerelaan hati untuk menderita demi Kristus. Kemulian dan sukacita Paulus bukan sesuatu hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. 1 Thessalonica pasal 2 ayat 13 dan ayat yang 14 tidak menyatakan bahwa Paulus sukacita karena jemaat mendengarkan dirinya. Tidak. Paulus sukacita karena jemaat berkorban untuk dirinya. Tidak. Kesukacitaan Paulus karena tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri. Namun sukacita dan kemuliaan daripada Paulus ada di dalam hubungan jemaat dengan Tuhan. Bukan tentang hubungan dia dengan Tuhan lagi. Namun sukacita Paulus adalah ketika melihat hubungan jemaat dengan Tuhan hubungan yang baik. Kemuliaan dan sukacita Paulus bukan melihat keberhasilan dirinya di dalam menggembalakan jemaat di Thessalonica. Namun bagaimana dia melihat jemaat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hubungan yang dekat dengan dirinya namun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Dari hal ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bagaimana Paulus membandang sukacita dan kemuliaannya sebagai pelayan Tuhan. Bukan seberapa banyak jemaat yang dia gembalakan. Bukan seberapa megah gedung yang dia miliki. Namun seberapa dalam dan seberapa intim hubungan jemaat dengan Tuhan. Itulah sukacita Paulus. Itulah sukacita Paulus. Bagaimana luar biasanya firman itu bekerja di dalam kehidupan jemaat. Bagaimana firman tersebut bekerja dalam kehidupan pribadi jemaat. Bukan kehidupan di gereja saja. Namun kehidupan di luar gereja. Dan juga bagaimana Paulus melihat seberapa dewasa iman jemaat untuk berkorban untuk Tuhan. Dan itulah yang menjadi sukacita daripada Rasul Paulus. Seorang pelayan sejati daripada Yesus. Tidak mengarahkan kepada dirinya, mengarahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah saudari terkasih di dalam Tuhan. Kiranya hal ini juga boleh menjadi sukacita kita. Boleh menjadi sukacita kita. Ketika kita melihat sesama kita, bersama-sama bertumbuh ke arah Tuhan. Bukan ke arah pendetanya. Bukan ke arah pengkotbahnya. Bukan ke arah pelayannya siapa. Marilah kita sama-sama menumbuhkan diri kita. Menumbuhkan iman kita. Tertuju kepada Yesus. Yesus segalanya bagi kita. Bukan siapa yang bertugas segalanya bagi kita. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.